Sebenarnya Polres Skadau bersama Polsek Skadau Hulu berhasil membongkar kasus penyekapan karyawan PT Bintang Sawit Lestari di Desa Tapang Perodah, Kecamatan Skadau Hulu, Kabupaten Skadau. Dari kasus tersebut, polisi menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dengan ancaman Undang-Undang No. 2 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Kasat reskrim Polres Skadau, Ibtu Rahmat Kartono mengatakan, Pengungkapan kasus penyekapan lima karyawan PT Bintang Sawit Lestari diketahui pada 1 November 2023 dengan adanya tujuh karyawan yang melarikan diri. Dari jumlah tersebut, lima orang berhasil ditangkap, dua lainnya kabur. Dua karyawan yang kabur itu berinisial R dari Jawa Timur dan N dari Jawa Barat. Sedangkan lima karyawan yang ditangkap kembali yaitu berinisial S, A, Y, dan I dari Jawa Timur serta H dari Jawa Tengah. Mereka yang ditangkap dibawa ke mes dengan cara diborgol dan dipukul oleh pihak manajemen PT BSL. Di dalam mes, mereka diborgol dan dikunci dari pukul 12 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Kemudian mereka dibawa ke pendopo kantor PT BSL dan kelima karyawan itu dianiaya kembali dengan tangan diborgol dan baru dibuka pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. KTP dan HP diambil oleh pihak manajemen. Jika karyawan akan mengambilnya, maka harus menebus sebesar 6 juta rupiah. Setelahnya, lima karyawan yang sempat melarikan diri itu diapelkan di depan karyawan lainnya. Pihak perusahaan menyampaikan kepada karyawan lainnya agar tidak melarikan diri dan kelima orang tersebut dijadikan sebagai contoh. Saat ini kita juga ada melakukan pengamanan yang mana pada saat anggota kita ke TKP ada sekitar 32 orang meminta bantuan Pak tolong kami. Kami juga sudah tidak betah lagi di BSL. Nah, sehingga kami juga saat ini sudah mengamankan mereka ke sini kemudian kita kornasikan kepada Disna Certran, Kabupaten Sekadau. Nah, selanjutnya kita pertanyakan kepada mereka apakah mereka masih mau bekerja di Kalbar atau pengen kembali ke daerah asal. Nah, nanti keputusannya ada di para pekerja ini sendiri. Dan baru kita akan kornasikan ke dinas terkait. PT BSL, koronologis ceritanya sih awalnya kita kan orang tujuh, Pak. Orang tujuh mau kabur dari PT itu jam sekitar jam 9 lewat lah kita kabur dari PT. Jadi di tengah perjalanan kami dari dekat desa Tapang Proda itu kita ketangkap, Pak, tiga orang. Jadi yang tiga orang ini ada yang kena pukul, ada yang enggak. Terus di naikkan ke mobil helip, Pak. tiba dikembalikan ke PT oleh Satpam dan Security PT BSL, Pak. Setelah itu kami yang dua kita menyerahkan diri di desa Tapang Proda dekat lapangan, Pak. Di situ kami dapat pelakuan yang tidak baik dengan di Borgol dan ditendang, Pak. Ada sebuah kawan saya ditendang. Dan itu yang tiba kembali lagi ke PT BSL, Pak. Dan yang dua lagi kabur, Pak. Tapi lepas mereka lolos lah gitu kan. Selanjutnya kita dibawa ke mes yang empat orang di situ. Saya disuruh jam sekitar jam 2 saya dibawa lagi ke desa Tapang Proda untuk di Borgol keadaan di dalam mobil untuk menunggu kawan yang dua yang lolos itu, Pak. Dan besok paginya sekitar jam 5 kami disuruh ke pendopo, Pak. Di situ kami diperlakukan dengan baik oleh asisten, askep, mandor dan semuanya, Pak. oleh staf-staf perusahaan, Pak. Dan selanjutnya kami dibawa ke lapangan dengan jongkok dan di Borgol dan keliling mes untuk dipermalukan, Pak. Sebagai contoh untuk karyawan yang tidak baik, Pak. Ibnu Rahmat menambahkan ada 7 orang yang diduga sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Di antaranya M, M, A, S, A, R, A, G, dan A, T. Mereka akan disangkakan dengan pasal 333 KUHP, 335 KUHP, 351 KUHP, dan pasal 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO. Dari Kabupaten Skadau, Tim Liputan, RUE TV, Muartakan. Terima kasih.